Lark and Shield Mirai Yeay, akhirnya setelah penantian sekian lama 4 tahun lebih Lark and Shield akhirnya rilis lagu baru lagi I Can't Be Happier Than This Jadi saya mau memberikan core tutorial seputar lagu ini Saya udah dengerin beberapa kali Without further ado, mari kita langsung saja Membahas tentang core dari lagu Mirai dari Lark and Shield ini Tapi sebelumnya, saya mau kasih tau bahwa Sekarang dokter lu sudah punya lahan sawerianya sendiri Jadi kalau mau request bisa ke situ Oke So, langsung saja Kalau kita dengerin lagunya dari intro Satu detik pertama Langsung kita buka dengan F Lagu ini main di 2 sama dengan C berarti ya F itu membuka sebagai 4 nya Kita buka dengan F Lalu kita ke G F lagi Lalu ke A minor Segitu dulu Jadi ada 4 chord yang kita ketahui disitu ya Nah, pertama-tama saya mau bahas dulu Banyak sekali komen dari netizen yang bilang lagu ini disama-samakan dengan Hari Christmas Padahal kalau menurut saya lagu Mirai ini sebenarnya Kalau kita mau sama-samain sama beberapa lagu-lagu yang lain Sebenarnya nggak cuma hari Christmas Saya tahu persis kenapa itu dibilang mirip sama hari Christmas Di bagian ref nya tuh pas itu Sama kayak hari Christmas Udah, bagian situ doang Bagian sisanya mah Kagak ada hari Christmas Hari Christmas nya sama sekali Bahkan untuk membuka lagu ini pun Saya berasa vibes nya ini mirip sama Solonya Haido Yang judulnya Season's Call Tau nggak? Tapi dari progresi chord nya sendiri malah mirip Lagunya lagu yang silang lain Yang judulnya Trust Yaitu dibuka dengan 4 nya Bedanya Trust ini main di kunci dasar lain Main di G kalau nggak salah deh Kalau Mirai kan main di C gitu Oke 4 chord tadi itu Juga sekaligus untuk mengiringi selama verse Verse nya kan seperti itu Saya belum tahu liriknya By the way Jadi saya na-na-na aja Nah, itu untuk verse segitu Kita masuk ke part berikutnya Ini mendadak ada chord yang agak-agak menyimpang disini Sebenernya saya tangkap itu sebagai F minor Tapi low nya atau bass nya itu di Giz Tapi kan ribet ya Kalau kita mau bantai langsung ke Giz aja Bisa tapi agak-agak terlalu Terlalu aneh sih Kalau kita banting aja ke F minor aja gimana Tapi low nya harus disini sih Makanya itu dia Abis itu ke A minor Abis itu ke B-Mol B-Molnya lebih ke B-Mol add 9 Jadi ada nada ini Jadi bukan B-Mol Bukan B-Mol yang seperti ini Tapi B-Mol yang seperti ini Dilepas Gini berarti Tahan B-Molnya Sampai kita masuk ke Raph Itu part lain lagi nanti Kita review dulu sedikit Lalu A minor Lalu A minor Lalu A minor Ke bass at 9 Beda kan Mirip aja dikit-dikit Untuk Raph Ini dia Urutan chord nya Ada C dulu F minor abis Langsung ke Giz Ke C Tapi C nya on G Abis itu ada gini Itu sebenarnya Berarti itu merupakan Giz Diminish disini Secara chord Dia akan ada chord nya disitu Tiga ketuk disitu Chord diminished Cuma kita bermain tuti Jadi kita ambil nadanya Aja Giz Nadanya ya Giz B D E F Langsung tembak G Jreng Kita ulang sedikit Mungkin saya terlalu cepat menjelaskan Mungkin saya terlalu cepat menjelaskan Tidaknya 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 Dis lagi Ke C on G lagi Aminor D minor F minor Mi, Rai, C Kalo kata-katanya sih Mi, Rai, E Tapi chordnya Mi, Rai, C Kalo Mi, Rai, E Mi, Rai, E Kok jadi gak masuk? Karena lirik tidak bisa disamakan dengan chordnya Oke, selesai sampai ke refs itu Berarti kita sudah menyelesaikan separuh lagu ya Kalo separuh aku, itu Noah Kalo separuh nafas, itu Dewa Ini baru separuh lagu Abis itu lagu akan Balik ke atas lagi sebenernya Kita masuk ke bagian verse lagi Berarti chordnya akan mengulang Seperti verse tadi Masuk ke verse lagi berarti Oh, pre-reve disini Ada satu chord yang Gak sama persis dengan yang pre-reve satu Yaitu membukanya dengan F dulu Sisanya sama kayak tadi Ke bemol Tahan Masuk ke ref lagi Saya demonstrasikan ulang Bagaimana memainkan refnya Ke F F minor Ke Gis Ke Gis Ke Gis Ke C lagi Ke F F minor Ke Gis Ke C on G Abis itu lagu akan Breakdown disini Pelan banget F minor Urutannya cuma F minor Terus kecil lagi Haydo bernyanyi tipis-tipis F minor Gue belum hafal Cara nyanyi bagian disitu Cuma chordnya adalah seperti ini Lagu akan mengangkat lagi F minor Sama kayak pre-reve Lalu ke bass lagi Tahan Loh, salah Itu beda lagu itu Bagian disitu seperti itu Jadi bassnya Agak nahan lama Terus kita ke G dulu Agak nahan lama Untuk build up Lalu masuk ke ref lagi nanti By the way Kalau kalian agak Kedistract dengan dari tadi Kok serem banget sih Ini tirai di belakang Agak-agak Kebuka Agak-agak gerak sendiri Ini sebenarnya Karena di belakang kamera ini Ada kipas angin Dia pas anginnya muter Jadi dia terkena imbas dari anginnya Jadi bukan karena hal-hal goipa atau semacamnya Ya, sorry-sorry agak-agak orf topik dikit Terus setelah dari bridge tadi Kita akan masuk ke ref terakhir Dimana refnya ini akan Beatnya akan dibikin half time Alias setengahnya Maksudnya Maksudnya half time adalah Kalau ref yang pertama tadi kan Beatnya seperti Sedangkan kalau ref terakhir ini Dibikin setengahnya Sebenarnya Tapi chordnya pun sama Mengulang aja sama yang udah-udah Gitu Waduh Udah 10 menit Waduh Gak bisa ini Udah terlalu lama ini Semoga apa yang sudah saya berikan Melalui video Dan melalui tulisan-tulisan yang ada disini Bisa Mencerahkan Oke Buat para chillers Terutama chillers Indonesia Yang satu Satu negara sama saya Tos dulu kita Di lay Akhirnya comeback kan Dan favorit kita bersama Mirai loh judulnya Untung Mirai Coba kalau gak pake Mi depannya Rai Coba jadinya Raimu Raimu Udah segini aja Selamat mencoba Tidak 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 Tidak